Tragedi Trisakti yang menjelaskan sebuah ruang, membunuh setiap dua hari berikutnya. Setiap minggu setelah tragedi, pelajar masuk ke parlimen, mempunyai hanya token resistance dari militer. Para orang tua itu outdated, kolot, dan pemikirannya itu banyak bersangkutan dengan mistis dan sebagainya. Nah, stereotip-stereotip seperti ini, itu sebenarnya dialami juga dari zaman perjuangan para pahlawan zaman dulu. Kita mau bahas sebuah fenomena Kenapa para orang tua dan anak muda itu akan selalu berkompetisi untuk menjalankan negara Indonesia. Gue mulai dari sekitar tahun dulu lah. Bisa disebut ini zaman-zaman Indonesia masih gelap dan dijajah sama Belanda. Nah, ada seorang Belanda, Max Havelar, dia melihat fenomena dan keadaan orang Indonesia yang sangat mengenaskan yang sangat tidak layak hidupnya dan bahkan banyak orang yang bahkan tidak memakai baju dan dipaksa untuk bekerja di pertanian mereka dipajakin besar oleh orang Belanda, oleh pribumi yang mendukung Belanda dan sebagainya. sehingga terlihat lah bahwa orang-orang Indonesia ini merasa tidak dimanusyakan sekali. Menurut Max Havelar ya, seorang Belanda yang waktu itu bertugas di Indonesia. Akhirnya dia bikin sebuah buku yang menggambarkan itu. Nah, dan ternyata akhirnya buku-buku itu dan mungkin beberapa juga tokoh-tokoh Indonesia yang juga mengenalkan bahwa sebenarnya penderitaan orang Indonesia itu sangat sulit di Indonesia saat zamannya dijajah oleh Belanda. Sehingga orang-orang Eropa tercerahkanlah dan mengetahui bahwa Belanda menjajah Indonesia segitu parahnya. Nah, akhirnya Belanda disengin sama negara lain. Hei Belanda, memang kita ini itu bangsa penjajah menaklukkan gitu. Tapi, janganlah kamu itu memeras dari orang-orang yang belum layak hidupnya gitu. Aku aja ini menjajah, contohnya Inggris menjajah Australia ataupun menjajah Afrika Selatan, tetap aja orang-orangnya disekolahin. Mereka harus punya kehidupan yang layak. Tapi, nanti kita peras kalau mereka memiliki bisnis atau usaha dan sebagainya gitu. Nah, mungkin bahasanya gitu ya. Akhirnya, orang Belanda ini merasa disudutkan oleh seluruh Eropa dan malu semalu-malunya gitu. Nah, akhirnya sekitar beberapa puluh tahun kemudian, ada seorang Belanda yang akhirnya menjadi penjabatlah di Hindia Belanda yang saat itu namanya Indonesia kan Hindia Belanda. Waktu zaman Belanda. Nah, dia itu bekas DPR dan bisa disebut dekatlah dengan Ratu Belanda pada saat itu. Nah, dia akhirnya melihat sendiri saat bertugas Indonesia bahwa penggambaran menurut Max Havelar dan beberapa tokoh Indonesia yang memberikan penggambaran bahwa orang Indonesia sangat menderita saat dijajah oleh Belanda itu ternyata benar gitu. Dan, akhirnya dia menyurati Ratu Elisabeth. Eh, Ratu Belanda. Nah, akhirnya dari situ Ratu Belanda merasa bahwa dia harus melakukan balas budi. Nah, akhirnya dibentuk tuh aturan mungkin bisa disebut istilah gampangnya tuh politik etis. Di mana ini adalah politik balas budi kepada orang-orang Hindia Belanda sehingga mereka akan diberikan kehidupan yang lebih layak dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya para pemuda-pemuda di Hindia Belanda pada saat itu didorong untuk sekolah, untuk kehidupan lain dan sebagainya. Sehingga akhirnya muncul para pemikir-pemikir para akademisi intuisi, para intelek gitu. Yang akhirnya menjadi para pendiri bangsa gitu, para pendorong bangsa. Yang akhirnya nanti bakal mendorong sumpah pemuda, bakal menciptakan partai PNI seperti yang dilakukan Soekarno, Cukro Animini, Aminoto, Momadatta dan sebagainya. Nah, dari situlah banyak sekali pemuda-pemuda yang saat itu Hindia Belanda dimulai perjuangannya oleh para pemuda-pemuda gitu. Nah, singkat cerita mereka melakukan perlawanan gitu. Karena mereka melakukan perlawanan, akhirnya mereka mengumumkan gitu bahwa kemerdekaan itu adalah 17 Agustus 1945 gitu. Nah, bayangin aja kalau pada saat itu para pemuda-pemuda ini yang Soekarno dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Mungkin Indonesia diakui sama Belanda itu merdekanya tahun 1949, yang sekarang Belanda mengakuinya itu, 1949. Nah, lumayan kan nambah 4 tahun dan sebenarnya udah berdaulat banget karena Indonesia itu juga gak diterima kemerdekaannya awalnya sama Belanda sampai diinvasi itu agresi militer 1, agresi militer 2 sama Belanda dan sebagainya. Tapi tetap masih jiwa-jiwa muda, semangat gitu. Nah, akhirnya waktu berlalu masuk ke kekuasaan zaman-zaman Orde lama, Soekarno, yang tadinya Soekarno itu gagah, berani-berani menciptakan ideologi, berani ikut menyusun piagam Jakarta, Pancasila, Undang UD 45 dan sebagainya. Akhirnya masuk ke masa-masa rentak tua gitu, dimana sekitar mungkin 1950-an ke atas gitu, 1960-an gitu. Dimana saat Soekarno udah tua dan mungkin banyak gitu keputusan-keputusan dia saat muda yang terlalu berani, yang memang membuat dia itu lebih berpengalaman dan takut gitu untuk mengambil keputusan yang lebih berisiko. Akhirnya dia paranoid ya, dan dia menjadi otoriter. Akhirnya bentuklah negara Indonesia ini adalah demokrasi terpimpin. Dalam ternak kutip ya, demokrasinya yang otoriter gitu menurut dia. Lawan-lawan politik, teman-teman dia seperjuangannya, banyak yang disingkir-singkirkan, bahkan dieksekusi mati dan sebagainya. Sehingga akhirnya para pemuda pada zaman itu ya, tahun 1965, mereka melakukan demo, melakukan aksi dan sebagainya untuk menjatuhkan Soekarno. Sehingga terjadilah ketidakstabilan politik di bawah kepemimpinan Soekarno. Dan akhirnya kita tahu sendiri bahwa Soekarno digantikan dan dijatuhkan saat Super Semar dan mungkin sidang-sidang berikutnya ya, tentang yang dilakukan dari MPR mungkin dan ke Presidenan. Nah, akhirnya jatuhlah dalam tanda kutip situa Soekarno dijatuhkan oleh para pemuda yang saat itu mahasiswa yang membuat ketidakstabilan politik. Nah, itu juga akhirnya terulang gitu. Di zaman Soeharto, di mana awalnya Soeharto diululukan masyarakat karena dianggap pahlawan gitu, dan sebagainya. Dan terutama kan karena pemahaman kita tentang G30 SPKI bahwa pahlawannya Soeharto gitu. Karena film G30 SPKI. Nah, lanjut ke zaman akhir-akhir Soeharto, di mana Soeharto sudah tua dan sebagainya. Dianggap bahwa pada saat itu Soeharto dianggap terlalu otoriter, tidak memberikan kebebasan berpendapat. Ditambah lagi Soeharto dianggap sudah tidak sanggup menjalankan ekonomi yang ada di Indonesia, karena Soeharto menghadapi krisis moneter tahun 1998. Nah, akhirnya apa? Akhirnya muncullah gerakan mahasiswa pada saat itu, di mana ada ketidakstabilan ekonomi, akhirnya mengakibatkan ketidakstabilan politik karena Soeharto nya didemo. Bahkan ada mahasiswa yang ditembakin ya di kampus saat demo. Dan itu memicu mahasiswa-mahasiswa lain dan masyarakat Indonesia untuk melakukan demo lebih besar gitu. Untuk melawan polisi, tentara ABRI dan sebagainya yang menembaki mereka dan ingin terus mendorong bahwa pemerintah harus turun gitu. Nah, akhirnya fenomena itu terulang lagi. Si tua dijatuhkan oleh si muda. Jadi seolah-olah bahwa saat zaman si tua ini berkuasa, mereka membungkam banyak pendapat dari para kalangan muda. Sehingga anak muda akhirnya kesal dan memberontak mungkin dalam tanah putih. Nah, mungkin kalau kalian tahu tokoh-tokohnya itu sampai sekarang ada tuh. Tahun 1998 yang mendemo Soeharto. Dari mulai Pak Delizon, Fahri Hamzah, Mungkin Pak Budiman Sejad Niko yang fokus dengan teknologi Indonesia dan bahkan ingin bikin pusat teknologi dan riset Indonesia kayak Silicon Valley-nya Amerika. Nah, akhirnya teruslah itu para pemuda ini. Tua gitu sekarang DPR dan sebagainya. Bahkan kan kita tahu sendiri meskipun mereka para DPR yang sekarang itu adalah para orang tua yang dulunya muda yang menjatuhkan kekuasaan dari para orang tua mereka. Dari, don't know, kutip Soeharto dan Soekarno. Akhirnya para DPR-DPR ini juga harus, mungkin ini siklusnya, harus dikalahkan oleh anak muda gitu. Gimana sekarang mulai nih, para anak muda ini dengan kebebasan di sosmed ini mulai banyak yang terbungkam gitu. Dari mulai peretasan kantor dan karyawannya Mbak Najwa ya, narasi nyusru, pesomasian kantor kontras dan sebagainya. Banyak sekali serangan-serangan kepada dalam ternyata kutip yang perwakilan anak muda ya di zaman sekarang, yang main di sosmed dan sebagainya. Bahkan, gue aja kalau ngambrolin politik, tentang jokes-dak jokes, tentang politik dan kekuasaan dan kepentingan umum, itu banyak orang-orang yang takut gitu. Takut kena somasi, takut tersing, ada menyinggung orang, takut ada kang bakso, dan takut dijemput polisi dan sebagainya. Dan ini ketakutan ini mungkin nantinya bakal memicu juga siklus bahwa anak muda akan mengkudeta, dalam ternyata kutip mengkudeta kekuasaan. Nah, kayaknya untuk 2024 kita lihat nih, bahwa banyak sekali paslon-paslon itu dalam ternyata kutip ingin diimajikan dengan anak muda. Sehingga zaman sekarang, para politisi, para penjabat dan sebagainya, para calon-calon pemimpin itu berusaha masuk ke tiktok ya, joget-joget ataupun dan sebagainya, masuk ke sosmed dan sebagainya. Tapi menurut gue sih yang cuma kelihatan ada di sosmed yang emang punya pengaruh besar itu sandiaga uno paling, karena dia mendukung e-sport dan sebagainya. Kalau kayak Jokowi dan para brawo, cuma lebih ke kebijakan-kebijakan yang berpengaruh ke anak muda aja, kayak Pak Jokowi sering pakai sneaker, pakai jaget bomber dan sebagainya, pakai motor modifan dan sebagainya. Tapi kayaknya itu udah tugas presiden ya, untuk membantu ekonomi-ekonomi kreatif yang dijalankan soalnya anak-anak muda gitu, membantu dalam promo. Nah, tapi kalau Pak Senegano kan dari sebelum didapat jadi Menteri Perwisata, dia juga udah melakukan kampanye-kampanye kepada anak muda dan memberikan kontribusi. Terutama di dunia game and e-sport ya. Mungkin ada juga ya, politisi yang emang lumayan pengaruh juga. Kalau gak nyebelin, sebenarnya dia bagus. Yaitu Giring Nigi gitu, atau Giring Ganesa. Dia karirnya gak jadikan-jadikan, bahkan lumayan juga ya, dengan partai barunya PSG gitu, yang beberapa tahun baru dibangun dia udah jadi ketua umumnya. Gue notice Giring Ganesa saat politik itu adalah saat dia masuk ke TV dan menjadi apa gitu. Pokoknya intinya dia mempunyai ataupun mendukung program e-sport dan sebagainya. Dia ikut juga terlibat dalam persiapan, piala presiden dan sebagainya. Nah, menurut gue kan kalau Sandiaga Uno muda karena emang awet muda, tapi umurnya udah tua. Tapi kalau Giring kayaknya udah cukup mewakili anak mudanya dan sebagainya. Semoga banyak sekali anak-anak muda yang masuk ke politik dan memiliki penguasa besar. Jadi gak ngikut-ngikut doang dan hanya kesana kemari yang ngikutin arus gitu. Jadi akhirnya siklus dari orang tua yang dibunuh dalam ternak kutip oleh pemuda, anak-anaknya, itu tidak terjadi lagi di zaman masa depan sekarang. Makanya kita harus lebih paham tentang bahwa anak muda harus lebih peduli tentang politik. Ini sebenarnya pernah digambarkan di mitologi-mitologi Yunani ya. Dimana zaman dulu dunia ini tercipta dan para titan berkuasa gitu. Dewa titan kayak Kronos gitu, Gaya dan sebagainya. Akhirnya mereka dijatuhkan, dibunuh oleh para dewa-dewa Olympus yang pada saat itu pengen memberhentikan kekuasaan yang dalam ternak kutip Zolim oleh Kronos. Akhirnya Zeus membunuh ayahnya gitu. Dengan saudara-saudaranya Poseidon dan juga Hades. Nah, setelah itu kalau kalian ngikutin lagi, ada game God of War gitu. Mungkin meskipun itu game, tapi filosofi itu masih tetap dipakai. Dimana Kratos, sang anak haramnya Zeus gitu. Saat Zeus mengawini seorang manusia. Terlahirlah seorang kratus manusia biasa yang dikasih kekuatan oleh Hades dan akhirnya menjadi dewa perang. Semua dewa dibantai. Termasuk ayahnya sendiri. Begitu akhirnya, siklus anak dimembunuh ayah. Mungkin juga di mitologi Odin. Eh, Odin itu apa? Mitologi Nordik juga gitu. Di mitologi yang ada Thornya ya. Odin juga dibunuh sama Loki anaknya. Dan siklus ini mungkin zaman dahulu ya. Ini juga terjadi. Karena apa? Karena itu juga masuk tuh. Tergambarkan oleh kepercayaan-kepercayaan mereka. Mitologi-mitologi mereka. Karena mungkin zaman itu terus berubah manusia. Terus berkembang kecerdasannya, pengetahuannya, cara mereka hidup dan sebagainya. Tapi karena orang-orang tua mungkin sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan sudah nyaman dan memiliki pengalaman. Akhirnya mereka mencoba formula yang diulang terus, diulang terus, diulang terus. Yang dirasa oleh anak muda sudah tidak relevan dan gagal. Sehingga akhirnya para anak muda mau mengkudeta para orang tua. Nah, putus Indonesia sendiri. Indonesia ini adalah kompetisi pemuda dan orang tua. Dimana para pemuda ini memulai. Yang akhirnya nanti pemuda ini tua dan orang tua ini nantinya akan dikalahkan lagi oleh para generasi selanjutnya. Ini banyak ya ilmu dari video ini. Jarang-jarang lah gue bahas tentang filosofi dan ilmu-ilmu yang ada di pemahaman dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa lah. Lumayan buat kita bahan diskusi dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang mau koreksi ataupun tambahin bahkan punya ide tentang bahwa emang sebenarnya ini ide yang lebih besar gitu. Atau justru ini ide yang salah gitu menurut kalian, menurut sejarah ataupun menurut pemahaman kalian. Kasih aja komen ya di bawah. Kita diskusi nanti gue kalau ada waktu juga bakal nimrung kalau emang ada yang komen. Dan ada traffic videonya. Biasanya gak laku. Bentuk 40. Paling banyak cuma 1000 kemarin yang nonton. Semoga kayak video-video ya gue yang viral kemarin sampai 11.000. Mungkin semua yang udah nonton sampai akhir biar gak-gak-gak paham. Kasih like, komen, subscribe, apapun itu yang ngasih traffic biar nilai video gue gede ya di logaritma. Nanti banyak yang nonton akhirnya. Dan semoga gue lebih besar gitu nantinya Youtubenya. dan bisa mendapatkan pendapatan. Sehingga gue bisa lebih mendalami konten ini dengan riset yang lebih baik dan pembahasan yang lebih luas dan bermakna. Makasih semua. Bye-bye.